Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak Bilang aku, aku yang tengah malu sama teman-temanku Karena cuma diriku yang tak laku-laku Pengumuman-pengumuman, siapa yang mau bantu Tolong aku, kasihani aku Tolong carikan diriku, kekasih hatiku Siapa yang mau Kalau dipikir-pikir, nama kita tuh mirip ya mas? Rini, Roni, ya kan? Gimana kau mulai sekarang, siapa yang mau bantu? Saya manggil Masa Roni, Mas Roni Ya Mbok ya, tak usah pake Mas, Roni aja Kayak ngomong makanan aja, Masa Roni Gak boleh gitu tau Umurnya Masa Roni kan lebih tua dari saya Nah, kalau Mas Roni baru, gak boleh manggil saya Mbak Lagian ngapain juga manggil Mbak Kalau alasannya cuma karena satu sosial Itu gak perlu, Mas Iya, iya Rini Emangnya kamu tuh gak malu jalan bareng saya? Emangnya kenapa saya mesti malu, Mas? Mas Roni kan bukannya koruptor Bukan juga Maling Maling foto Sebenernya saya tau kok Mas Alasannya Mas Roni maling di rumah Bapak kemarin Tolong ya Mas Foto saya dijaga baik-baik Kalau misalnya udah bosen, gak usah dibuang ford comum Saat tak apa-apa? Saat tak apa-apa? K раньше Saat tak apa-apa? Mering Saat tak apa-apa? Selamat mi bacingan yang bener kamu ya betul Sen sumpah saya itu lihat sendiri dan bawah Mbak Rini itu diboncengin sama Saroni putar-putar desa sejar dengan sepeda pegangannya sudah sampai sini kurang asem Saroni mau merusak harga diriku dia jelas dan asuh eh siap dan siapkan semua seserahan buat lamaran besok ya ben enggak mau aku nunggu sampai minggu depan tersirini keburu dicipuk sama si Saroni memang mangas Saroni itu monggo 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 aduh kok enggak bilang bilang mau datang hari ini kita akan jadi kurang sopan cara menyambutnya enggak masalah iya iya nak konon hasilnya iya iya nak konon monggo monggo oh ya iya le yer le gel jeng jeng jauh gem jeng jeng jorong tempat jemput ini sekarang juga di sekolahnya samriko iya 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 iklan jeng jeng jorong ini itu di cuci kelenya gini kelek kau punya bapak enggak nih Hah ngopo tokoe eh aku tuh nggak punya uang nanti aja kembali lagi kalau aku udah punya uang tak bayar dobel kan kan itu aduh aduh masono datang ke rumahnya Pak Lurah mengapa gue ini Rini belum mau Pak paling nggak bisa tanya dulu ke Rini maunya apa ini mau gue kawin sama dia Bapak harusnya tahu Pak yang bakal berumah tangga itu Rini bukannya Bapak iya 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 Bapak tahu tapi ini kan juga untuk kepentingan Bapak kamu mau Bapak malu eh Rini kan nggak pernah bilang Rini nggak mau Pak Rini bilang belum mau menikah Mas saya minta Mas pulang sekarang kamu suruh saya pulang supaya untuk mengulur waktu biar kamu bisa pacaran sama sahroni eh 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 ada apa kamu dengan segi poe Tandilu saya ini mau menyelamatkan jengrini dari distorsi erosi Pak jangan sampai dia keblinger nggak ada tahu-tahu udah kebebelasan Maaf Mas Pono saya tahu betul menjalani hubungan dengan siapa Mas karena menurut saya Mas Sahroni itu orangnya rajin dan tulus Mas siapa nanti yang akan bayar listrik biaya melahirkan beli susu biaya dokter biaya merawat bapakmu ini kalau sudah jompo ah siapa yuk beli bedakmu beli bajumu biaya sekolah anakmu yang pasi TV asuransi mesin cuci sapi sampai akhirnya nanti harus korupsi jangan ngimpi memangnya dia ngampu saya mampu Pak saya mampu Pak beri saya kesempatan jangan lupa jabatan dan harga diri ya Pak tolong kasih Mas Sahroni kesempatan Pak Bapak kan sering bilang sama Rini kan kalau menilai orang itu jangan dari luarnya aja ya kan Pak ya 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 baik baik tapi ada satu satu saran dulu sewaktu Ibu Rini masih hidup saya berdua kepingin mempunyai menantu kepala desa jadi sekarang siapa diantara berdua yang bisa menjadi kepala desa menggantikan aku itu yang saya angkat menjadi menantuku cuma itu aja sarannya eh baik saya permisi pulang dulu ya Pak ini namanya berat sebelah Pak Rini yang namanya Joto mau kemana sih Mas Aroni saya yakin Mas pasti bisa ya kali ini masih bersama saya Setiawan Tia Datara di studio sudah hadir dua tamu yang datang tak dijemput dan pulang tak diantar yaitu masing-masing dari grup EGP atau emang gue pikirin yaitu Bapak Sahroni selamat malam Bapak selamat malam kemudian dari grup Peko Petot Mas grup Petot artinya pengen ngotot pengennya ngotot yaitu seseorang yang bergelar RM RM di sini bukan rumah makan atau remuan Manungso tapi adalah Raden Mas Raden Mas Supono selamat malam malam ya baik Bapak Supono saya akan mulai dari Bapak program apa yang Bapak tawarkan untuk masyarakat kalau terpilih menjadi Kades saya tidak mau muluk-muluk ya Mas yang pasti saya akan memulai pembangunan karena dengan bagaimanapun juga pembangunan itu dapat mesejahterakan masyarakat desa agar semakin maju ayo Mas Roni kamu pasti bisa kemudian apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat Pak banyak Mas seperti memberikan hiburan kepada masyarakat desa di kalasa sedang kapanya memberikan pekerjaan kepada para buruh tani dan yang pasti juga yang mempopulerkan kawin sirip Oh mempopulerkan kawin sirip benar begitu Bapak yang pentingkan halal Mas kemudian ke Pak Syahroni Pak program apa yang akan Bapak tawarkan nanti Pak begini ya Pak ya kalau menurut dari hasil survei penduduk kita itu selalu mendapatkan hasil upah minimum yang terkecil dengan demikian hal tersebut tidak hanya terjadi pada negeri kita saja melainkan juga terhadap pekerja-pekerja kita yang sedang berada di luar negeri TKI dan TKW maksudnya Pak karena ibunya dia dulu ini TKW pulang ke Indonesia karena diperkosa orang sarap makanya anaknya seperti ini kayak sarap Nampaknya Pak Pono sudah mulai panas Pak bagaimana tanggapan Pak Syahroni ya memang begitu yang terjadi oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk kembali ke topik tadi gitu bahwasannya pendidikan di Indonesia itu memang harus lebih ditingkatkan agar tingkat kepinteran masyarakat kita itu lebih tinggi sehingga kita akan lebih mampu bersaing dan memiliki harga diri yang lebih tinggi kok Syahroni jadi pinter begini ya? Bapak gak nyangka ya orang hari ini aja gak nyangka kok sebenernya hebat kan Pak? bagaimana cara mewujudkan supaya pendidikan bisa maju Pak? Jangan jumpa! Ayo! Ayo! Cotok! Ayo! Oh,apa nih Bapak Saruni lagi saya ulangi seperti ini ya supaya pendidikan bisa lebih maju bang hah? Beri subsidi ke guru-guru Heheh Elah Alam, beri subsidi ke gaji-gaji guru, agar gaji mereka tinggi. Dengan memberikan subsidi terhadap gaji-gaji dari para guru. Sehingga dengan demikian, para lulusan dari S1 itu akan mau untuk jadi pengajar. Uangnya dari mana? Makan aja kamu susah. Ya saya akan menggunakan gaji saya nanti. Insya Allah setelah saya nanti terpilih. Ini cukup menarik. Mulai dari gaji pribadi untuk mewujudkan kesejahteraan. Alah, bekas copet tadi berlaku. Palingan kalau dipilih juga jadi maling. Malah bahaya tuh mas, nanti maling jadi legal. Hati-hati kamu kan kalau ngomong. Apa? Kenapa? Taga ampar kamu? Waduh! Bずi rumah! -kinni! agencyaga. comme sesuatu krót 머� Wright. BUNK. 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 Mas, kira-kira sampean tahun dah ya, rumahnya Ponarki, si dukun sakti itu. Tiga puluh ribu, santar ke rumahnya. Boleh. Tiga puluh ribu, si dukun, si dukun, si dukun, si dukun, si dukun, si dukun. Berjengsai, sekalian nafas ya. Mas, tenang aja mas, dukun sakti itu gak akan bisa ngebantuin adain mas Pono jadi lurah kok. Bukan, masalahnya penduduk disini tuh percaya kan hal-hal seperti itu. Nanti kalo penduduk disini semuanya disirep terus dibacain mantra sama dukun sakti itu jadi milih mas Pono gimana? Ya gak masalah mas, kuncinya itu adalah ikhlas. Lagian mas mesti inget dong sama tujuannya apa. Tujuannya mas itu jadi lurah itu baik kan mas untuk mengabdi, bukannya cari duit. Ya kan mas? Iya. Ya udah, sekarang daripada bolak-balik mendingan juga mas persiapin diri buat kampanye. Ayo. Mas! Nih, buk buknya. Hati-hati. Banyak yang sudah masuk gak keluar lagi. Hah? Kok baru bilang sih? Saya sudah bawa tamu lima disini. Lima-limanya gak pulang. Kok bisa gak pulang? Ya nginep disini. Hasu kowe. Yuk. Nunun. Sepadat. Mau kemana? Mau pulang mba? Jabatan itu memerlukan pengorbanan. Kok tau mba, saya kesini untuk nyari jabatan? Biasanya begitu. Orang yang pengen jabatan tidak kerja keras, ya kedukun. Sebentar. Apa ini? Nih, yeter! Nah, apa ini? Nih. Hati! Hati! Pak, silahin kok gak mati-mati sih Uwesta PSP-nya itu ditaruh dulu Ini ada yang mau minta jimat Mas Ambil air di meja Oke Hati-hati Salah ngambil fatal Oke, Pak Ayo, Lek Nah Nah Main lagi sana Jangan lupa kerjain PR-nya ya Udah, gini doang, Pak Air itu Mas bawa pulang Dimasak Dicampur ramuan yang saya kasih Aduh Gimana cara masak ya, Mbak Nomor pinmu berapa? Pin apa tuh? Nomor pin Gak ngerti Alah Hari gini gak punya Blackberry Kasian lo Nomor pin Blackberry Biar kita bisa BBMA nanti Gimana sih? Ya, ya, ya Gak ngerti tetap, Mbak Yowes Pasrah Saya juga bingung ini Ngasih tau cara masaknya nanti gimana Ini jadi biayanya berapa, Tomah? Unti, so Ditransfer Kalau besok sudah jadi pejabat Ngerti? Paham, Mbak Baiklah Mohon pamit, Mbak Eh Mau kemana? Pulang Treatment-nya belum selesai Mas harus nginep di sini Nanti kita baca-bacain Kalau gagal jadi pejabat Tidak stres Udah Gak usah khawatir mas Yang Bapak bilang itu emang bener kok Kalau kita emang jodoh Ya gak akan lari kemana mas Iya, tapi kalau Ternyata jodoh kamu itu rajin mas Kono Aku gimana? Allah selalu bicara lewat hati kita Dan hati aku bilang Kalau jodoh aku ya Mas Roni Mas percaya aja sama Allah ya Iya Kalau saya menang nanti Listrik gratis Kalau saya menang nanti Infrastruktur desa akan lancar Kalau saya menang nanti Bibit dan pupuk murah Swasembata pangan Ben Pendidikan gratis Di lapangan kerja lebih banyak dan lebih berkualitas Informasi masuk desa lancar Amang Toto titi tentram Gemaripah Loh Jinawi Itu kalau saya menang Kalau kalah Ben Kalau saya kalah ya Sumbangan TV kemarin Saya ambil lagi Sepatu bola dan bolanya Sekaligus kostumnya juga ditarik aja Ambil lagi ya Alat musik juga Tak ambil Satu lagi Sumbangan karpet Untuk masjid kemarin Juga tak ambil Masalahnya kalah ya Den Kalah ya Jangan lupa Besok pada saatnya Pilih si kumis tipis Nomor dua Saya memohon untuk dibukakan Hati dan pintu maaf Yang sebesar-besarnya Kepada diri saya ini Mas Karto Mbak Juminton Jema Saya ingin Meminta maaf Atas perbuatan sayang Tempoh hari Nggak apa-apa Nggak apa-apa Orang macam kamu itu Mau jadi lurah disini Gek Bisa rusak warga disini Berikanlah saya kesempatan sekali lagi Baik Saya kasih maaf kamu Tapi Sekarang kamu harus telanjang di depan warga semua disini Aduh stop 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 Jangan 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 Mbak Ibn Tia Sungguh mas Sebenarnya saya itu sudah memaafkan masa Rony Iya Justru saya mau berterima kasih sama masa Rony Soalnya Semenjak foto saya telanjang itu disebar Sama Mas Aroni Saya sekarang jadi model bikini Ya Tuhan Pak Nek Ayo sekarang Pak Nek minta maaf Sama-sama Maafkan saya ya Pak Minta maaf Jangan bikin aku emosi Saga-saga Siji Dua Kedang Mas Minta maaf Maaf Buat kenangan-kenangan Oh iya pasti Sampai tenang Mas Aroni Ia hao maa Si tau telawa air ini iqipi Amsiong Jengi penggunaan kawai Jukki Jukki mai Jukki mai Hehehe Cukimai Bulkadam sunai data ingbe Jangan keha Boljabaracap, Monokotil, Dikotil, Kepatil Ik Tukotil, Menengobay Gun kunuti, Simurti guni Eh, Sinete, Katia Hehehe Ah, bencut Ah, yes Bencut, bencut Beri, beri, beri Kau tak suka Terserah Aku kan menjadi diri Terserah Aku kan menjadi diri Terserah Kau atur hidupmu Kau tak Polisi Kamu bukan Tentara Kupun bukan Kawanan Yang haru Terserah 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 ngelangin lagi enak aja bacotmu kalau ngomong Hai bodinya itu bodinya bagaimana ten? bodinya itu meleketa jumjum wow wow asik keringet apalagi itu ten? keritur anget enak tenan dan tenang ayo nih gandrung aku gandrung terus langkah kita bagaimana ten? gampang jambur belakang iya ayo pak ayo sudah dapet pak ayo agri giliran jangan pilih si sahroni bajingan tengik itu betul sekali jangan pilih yang bertatu besok contreng saya betul nomor dua Raden Mas Pono iya kalau saya menang jatah beras tiga bulan jangan pilih si botak rambut bosok bertato lagi iya ini pak ya 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 Mas Bono Sahroni dari kampung EGP Raden Mas Bono dari kampung Petot Raden Mas Bono Terusya Allah menang ya mas Semoga ya Rin Raden Mas Bono dari kampung Petot Sahroni dari kampung EGP Mendapatkan 450 suara Sementara Raden Mas Bono dari kampung Petot Lihat ten Yakinkan kamu udah pegang ini semua Tenang aja ten Semuanya sudah beres Terus Tenang aja mas Syarat Bapak Mantunya kan harus jadi kepala desa Dan Mas Roni itu sudah memenuhi semua persyaratannya mas Iya tapi hasil suaranya Raden Mas Bono itu sama sama saya Tenang aja mas Terima kasih selamat menikmati Raden Mas Pono dari Gombo Peto Ini perolahan juara dimenangkan oleh Raden Mas Pono dari Gombo Peto Tidak selisih satu angka Pak, tolongin Rini, Pak Rini gak mau nikah sama Raden Mas Pono, Pak Bapak harus memutuskan Ingat, Bapak sudah berjanji Maaf, Nasahroni Kamu tercisih karena kalah suara Jadi kamu tidak bisa menggantikan aku Ini Kami, Allah sudah mengatur jodohmu Matur sembah nun, Bapak Sikat Sembut bosok Terima kasih Buaskah kau lukaiku Puaskah kau sakitiku Puaskah hianatiku Puaskah Kamu tercisih Kamu tercisih Bagaimana kalau baju ini yang kita lihat besok Bagus ya Marnanya sangat lalu Dimana Dimana Akal sehatmu Sekarang Kau capakanku Setelah Kau dapatkan ku Mungkin Mungkin Hanya Bila Kau mati Jeng 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 Jangan pergi Jeng 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 ini kabur Kabur Iya Iya kabur Nggak ada Jeng PUGA TELONI Dan belum Jeng ini kabur Hai Raktan manto Hai 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 Apa-apa ini Hai aku tidak nyobet lagi aku menjadi orang baik Kurang aja Ayo Bacingan sombret Bawa dia Ayo Ayo bawa saya Sahroni tidak pernah takut Hah Tolong Tolong Kalau begini tiap hari aku jadi kaya raya Dengan uang sebanyak ini Aku bisa berbuat apa saja Igu 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 Hei Laku kamu ya Laku kamu sekarang Saya yakin sekali Di pemilihan orang kemarin Raden Mas Pono itu curang kan Iya kan curang kan Kakul Oh jangan ngaco ya kamu ya Sekarang kamu berani nggak ngelakuin apa aja yang saya suruh Untuk ngejamin kemana-mana Raden Mas Pono Berani nggak Berani mbak Demi nama baik dan kehormatan dan Mas Pono Apapun saya lakukan mbak Tapi Bener ya Bener ya Bener Saya mau kamu makan Tai sapi Aduh jangan mbak Kalau yang itu jangan mbak Nih Nih Maafkan ini tai sapi Maafkan ini Maafkan 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 Bener mbak Bener mbak Salah pemeran kemarin Mas Pono curang mbak Saya bersedia jadi sangsi mbak Bapak bapak ibu ibu saya mau penghitung wang suara Belkades diulang Karena Raden Mas Pono ini ya Pak Telah terbukti curang untuk menang Ini benar Pak Bukti apa? Saya menang dengan jujur kok Pak Imin Bawa air masuk Maaf Den, saya terpaksa ngaku Habis kalau enggak ngaku dipaksa Makan tai sapi lagi sama Mbak Rini Den Oh enggak apa-apa Makasih Den Selamat ya Ir Makasih Karena habis ini kamu makan taiku Asuh Apa liat-liat? Enggak He Ha Eh jumpa Selamat Anda telah menjadi pejabat Iya Sebenarnya saya sudah terpilih Mbak Tapi diadakan perhitungan ulang Katanya saya curang Dan melakukan money politik Apa Mbak bisa bantu saya? Hehehe Gampang Nomor pinnya berapa? Sese Blackberry kan? Hehehe Cuhi sembilan sembilan Hehehe 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 Kalau saya Cocot delapan delapan Oke Cocot Ya sudah Pulang sana Loh Gak nginep Loh Tuman Pulang sana Pulang sana Sahroni dari kampok EGP Hehehe Hehehe Sahroni dari kampok EGP Hehehe Sahroni dari kampok EGP Hehehe 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 Ibu-Ibu bapak sekalian Hasil surat suara seimbang Dan surat suara tinggal satu Sahroni dari kampok EGP Hehehe 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 Gila-gila Degit Gila-gila Degit Gila-gila Jurnalai Degit Tahan 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 Itu yang bisa saya bantu Kalau mau bantu Dengarkan dan turuti kata-kata saya Saya mau ketemu Pak Lurah dan anaknya Rini Ada? Ada di sini? Selamat Pak Lurah Bapak sudah punya mantu Dan punya kepala desa baru Untuk desa Gemolong Terima kasih Tapi kalau saya boleh tahu Siapa ya Bapak? Belum tahu dia Saya Heri Dukun sakti, dukun kondang dari Deng Saya Yang lain tidak usah Kalau boleh saya bantu Tanggal lahir Rini ini berapa? Ini penting mau saya hitung Supaya tidak ada kesalahan nantinya Kalau Rini anak saya ini lahir 12 Mei 1982 Nah kalau usah ini lahirnya tahun berapa ya? Kalau saya itu 21 Februari 1972 Oke Senin Kliwon Senin 4 Kliwon 8 12 Ada yang bawa kalkulator? Mau menghitung berapa sih Pak? 12 tambah 14 26 Nah Gawat itu Gawat Maaf ya Pak Tapi saya benar-benar gak ngerti Pak Memangnya gawat apanya Pak? Sama-sama pencemburu Jadi cepat berpisah Pak Lurah pasti setuju dengan pendapat saya Rin Ini semua demi kebahagiaanmu Tapi ngomong-ngomong Saya juga bingung dengan masalah ini Pak Rini gak mau nikah sama yang lain Pak Tolong kasih restu buat kita berdua Pak Jangan 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 Kalau saya 26 Januari 1974 Gimana Pak? 26 Januari Berapa? 26 Januari 1974 Bagus itu! Kamu masuk Sabtu legi Sabtu sembilan Legi lima Empat belas Kurangi sembilan Lima lagi Kelop! Kelop! Dunia dan akhirat Merestui saya jadi mantul Bapak Mohon Pak Please Restui saya Pak Jangan percaya Mahal-lahal seperti itu Hal yang kayak gini namanya Bidah Dalam acara negama Islam Karena tidak dicantumin Dalam Al-Quran dan Hadis Tapi itu tidak berarti Tidak ada di dunia nyata ini kan Hah? Iya tuh? Contohnya Daud Tidak ada dalam Al-Qur'an Tidak ada dalam Hadis Tapi masih dibutuhkan Paling tidak oleh petani yang mau nanam padi Iya kan? Hah? Iya kan? Iya kan? Hah? Sompret kamu Sompret juga Randele Mas Moro Dengan segala tipu muslihatnya Eh, Sakroni Jangan sembarangan kamu dengan ilmu peninggalan orang tua kita Sekarang gini aja Saya ingin tahu apa hari wotor kamu Hehehe Rebu wagi Kenapa? Kenapa? Hehehe Oke Sekarang menurut perhitungan Mbah Bagaimana dengan Keselamatan dan rejeki Mbah hari ini? Umur saya itu 36 Rejeki berarti nilainya 9 Makanya Saya sukses dan kaya Keselamatan saya masuk dalam harjo gede Artinya panjang umur dan selamat Hehehe Bagus Sekarang saya mau saudara-saudara jadi saksi Iya Saya ingin tahu apakah dukun sakti ini Masih bisa melindungi lehernya Mas 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 Oke Saya akan hitung sampai tiga Semoga perhitungan tadi benar Dan semoga dukun ini masih bisa menyelamatkan nyawanya Mas Siti Tacam Itu Tacam Taroni Loro Ayo jawab Masih percaya dengan berdukun sakti apa tidak Tampun sakti apa yang sudah menurut saya Tampun sakti apa yang sudah menurut saya Bapak lihat sendiri kan Bapak masih percaya sama orang ini Belum pernah kok gelisah Orang yang gak yakin sama dirinya sendiri Saya itu cinta sama Rini, Pak Saya itu rela dan niklas untuk menjadi suaminya Rini Pak, tolong kasih restu buat kita berdua, Pak Rini yakin sekali, Pak Pasti bakal disebahagia soal Mas Rony Saya merestui kamu sebagai suami Rini dan istri Gimana Pak? Gimana aku? Apa salahku? Apa salah ibuku? Hidupku dirundung pilu Tak ada yang mau Yang menginginkan aku Tuk jadi pengobat pilu Tuk jadi penawa rindu Tuk jadi Kekasih hatiku Nggak ngapa-ngapain kok, Mas Kita cuma mau cinggu kuradir Mas Pono Iya, betul Cunggu-nya nanti saja Maaf Sekarang pasien mau dibawa ke ruang operasi Silahkan, Mas Mas Jika bawa ke luar perlu ya Pertulah ke unang Hidup! 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 Tanganlah, Tanganlah Matanya Mago operasinya berhasil ya mas Masuk Belakul Ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak bilang aku Aku yang tengah lalu sama teman-temanku Karena cuma diriku yang tak laku-laku Pengumuman pengumuman siapa yang mau Baktu tolong aku kasihani aku Tolong carikan diriku kekasih hatiku Siapa yang mau Timur ke barat, selatan ke utara Tak juga aku berjumpa Dari musim duren hingga musim rambutan Tak kunjung aku dapatkan Tak juga aku temukan Oh Tuhan Inikan cobaan Ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak bilang aku Aku yang tengah malu sama teman-temanku Karena cuma diriku yang tak laku-laku Pengumuman pengumuman siapa yang mau Bantu tolong aku kasihani aku Tolong carikan diriku kekasih hatiku Siapa yang mau Ibu-ibu bapak Punya anak bilang-bilang aku Aku yang tengah malu sama teman-temanku Karena cuma diriku yang tak laku-laku Pengumuman pengumuman siapa yang mau Bantu tolong aku kasihani aku Tolong carikan diriku kekasih hatiku Siapa yang mau Ku tak laku-laku 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 Ku tak laku-laku